kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tanki minyak milik Pertamina dengan pengendara motor metik terjadi di Jalan Raya Namangkoba, Desa Palempat, Bangka Tengah pada Jumat 18 Maret. Menurut AAN, salah seorang saksi dalam kejadian tersebut, laka lantas terjadi sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, di mana kondisi cuaca saat hujan lebat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Post, Arya B. Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Arya. Baik, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Pertama-tama memang benar perlu saya lastorkan bahwa pada hari kemarin, tepatnya tanggal hari Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan mobil tanki minyak milik Pertamina dengan pengendara motor metik berjenis Honda Vario Merah di Jalan Raya Namangkoba, tepatnya di Desa Apalempat, Kabupaten Bangka Tengah. Ya, menurut salah seorang saksi, ya ini AAN, kejadian tersebut bermula sekitar pukul 16.40 WIB, di mana saat itu kondisi cuaca memang sedang hujan ya. Saat itu pengendara motor dengan pelat BN 3961VJ, yang diperkirkan berumur 27-28 tahun itu, melaju cukup kencang dari arah Pakal Pinang menuju arah Koba. Sementara dari arah berlawanan, mobil tanki minyak milik Pertamina juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi dan sedang berusaha menyalip satu buah mobil minibus yang ada di depannya. Alhasil, karena jaraknya sudah dekat, akhirnya mobil tanki milik Pertamina ini sendiri oleng, sehingga bagian sebelah kanan itu tergelincir ke bahu jalan dan menyebabkan tabrakan ataupun benturan yang keras dengan pengendara motor. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk identitas dari pengendara motor ini sendiri adalah Ismail yang berusia 28 tahun dan pengendara ataupun sopir mobil tanki minyak Pertamina itu sendiri atas nama Darwin yang berumur 44 tahun. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diketahui bahwa pengendara motor tersebut saat ini sudah dalam kondisi meninggal dunia yang mana diketahui bahwa korban meninggal dunia saat hendak dibawa ataupun dalam perjalanan ke rumah sakit. Seperti itu, Rekan May. Ya, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!